Intro Puluhan personil kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Unit Penindakan Hukum yang dipimpin Kasih Gakum Kompol Wilmar Nainggolan menggelar operasi penertiban kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 di jalan Sisingamangaraja Medan. Penertiban kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor ini selain menindak para pengendara roda 2 juga menindak pengemudi supir angkutan umum dan mobil pribadi yang tidak melengkapi surat-surat kendaraannya. Razia penertiban yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut berhasil menindak puluhan unit kendaraan motor roda 4 dan roda 2 yang melakukan kesalahan dan tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotornya serta perlengkapan berkendara lain seperti helm, plat nomor, dan kaca spion. Menurut Kompol Wilmar, Razia ini sesuai dengan arahan Kapolda Sumatera Utara untuk menekan angka kejahatan di jalanan. Kecelakaan juga menjadikan medan kota yang tertib berlalu lintas. Ini operasi rutin dari di lantas tujuannya untuk mengurangi tujuan pelanggaran antisipasi pelakalan tas menikahkan pelakalan tas yang fatalitas termasuk angkut di apa juga bang ya? Angkutan umumnya roda 4? Setiap pelanggaran Setiap pelanggaran bang ya Operasi ini dimulai dari jam berapa tadi bang? Tadi mulai jam 10.15 Ada kira-kira berapa yang personer yang diturunkan bang ini? Yang disini hanya 16 16 personer Terima kasih bang ya Dari Sumatera Utara Hamonangan Pak Pahan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih